Kita diskusikan beberapa hal, intinya kalau dari sisi visi kita yang ada di kelompok dua terkait dengan semua mencapati bahwa dari sisi visi gak ada masalah, itu dalam arti semua teman yang ada di kelompok dua tadi menyatakan ini bukan lagi sekedar wacana, tapi memang sesuatu yang dibutuhkan untuk Indonesia. Kita sepakat, open gap itu ditujukan untuk perbaikan Indonesia yang lebih baik dalam segala aspek gitu ya mulai dari ekonomi yang lain-lain. Tapi untuk mewujudkan itu ada strategi yang berbeda, nah catatan teman-teman tadi strateginya ini yang harus kita perdalam dan kita advokasi sedemikian rupa karena ini sesuatu yang menyangkut banyak pihak, banyak ranah gitu yang tentu menjadi pekerjaan besar bersama semua pihak. Nah tadi teman-teman dari visi itu mengeksplore ke yang ada di Indonesia sekarang yang banyak terjadi. Open gap memang harus kita advokasi mulai dari pusat sampai ke daerah, artinya di pemerintah pusat, di pemerintah daerah provinsi, ke bupatin kota bahkan sampai ke level desa. Tetapi di luar struktur yang vertikal itu juga ada advokasi yang harus dilakukan secara bersamaan di antara kelembaga negaraan. Karena lembaga negara selama ini teman-teman tadi mengeksplore bahwa open gap seringkali disasarkan ke eksekutif dan legislatif. Yang menjadi korban selama ini ketika dibongkar oleh teman-teman, yang dibongkar adalah teman-teman DPR saja, DPRP saja, eksekutif, bupati, kepala daerah. Padahal ada ranah-ranah lain yang harus jadi sasaran. Kita tadi mendiskusikan, kita masih memberikan rapat merah seperti ke TNT misalkan, ke Polri, ke kejaksaan, ke hukum terutama. Karena muaranya ya selama ini yang disasar adalah eksekutif, legislatif, sementara mereka-mereka yang memproses ini di apara hukum dan sebagainya seolah-olah tidak tersentuh dengan keterbukaan ini. Jadi open gap ingin disasar juga ke macam-macam. Dan tadi ada catatan dari teman-teman bahkan parpol ini harus menjadi institusi yang harus dibungkar juga. Harus ada keterbukaan di parpol dan penegak hukum terutama tadi teman-teman membuat ini target dua ini. Kalau yang lain mungkin secara bersamaan memang sudah banyak digarap. Jadi ada problem gitu. Jadi ada problem kelembagaan negara, sektor yang memang harus kita sama-sama hadapi. Juga ada problem vertikal. Nah kemudian teman-teman tadi mencoba mengidentifikasi dari pilar open gap yang selama ini mungkin dikembangkan oleh OGI gitu ya. Kita kan punya 4 pilar. Partisipasi, transparansi, inovasi dan didukung oleh IT. Bagi teman-teman di kelompok dua tadi, ini semua harus berjalan bersamaan. Tidak bisa kita mengadvokasi dari sisi partisipasi saja gitu untuk membangun open gap gitu. Tidak bisa dari transparansi saja, tidak bisa dari inovasi saja. Tapi juga harus didukung empat-empatnya ini termasuk oleh IT. Tadi teman-teman banyak mencontohkan di banyak hal termasuk di partisipasi apa yang sudah dilakukan. Ini mungkin perkembangan terbaik di antara 4 pilar. Partisipasi sudah banyak gitu di sini, NGO, CSO dan lain-lain. Kita sudah banyak di sini, banyak tumbuh. Tetapi kita harus melakukan penguatan karena di sini masih farsial gitu ya. Masing-masing bergerak sendiri-sendiri untuk mengini tapi belum ada semacam jaringan yang memadukan itu. Kemudian juga sektornya di mana, partisipasinya ada di mana gitu. Teman-teman mengidentifikasi dari sisi regulasi, mungkin dari sisi regulasi sudah ada, regulasi terkait dengan partisipasi. Tapi baru terbatas pada proses perencanaan pembangunannya lewat Undang-Undang 25-2004 ya. Sisi perencanaan pembangunan nasional. Itu yang mensarankan proses perencanaan pembangunan harus melibatkan publik gitu. Nah tapi teman-teman tadi mengenai baru sebatas itu gitu dan baru sebatas di sisi perencanaan pembangunan. Ada partisipasi di banyak sektor yang harus kita advokasi bagaimana pembuatan perda-perda di daerah, bagaimana pembuatan regulasi-regulasi yang lain-lain di banyak sektor juga. Itu juga harus diadvokasi. Nah memang kita sudah banyak yang melakukan gitu. Artinya di sektor lingkungan, di sektor hukum, di sektor perhutanan, itu ada teman-teman kita yang mengadvokasi regulasi-regulasi di sana. Tetapi ini masih sporadis gitu ya. Masih belum terjaringan, terorganisir sehingga ini menjadi gerakan bersama. Itu catatan teman-teman. Kemudian ketika ada regulasi pun yang sudah terbentuk di masing-masing pilar ini, itu implementasinya sejauh mana? Nah tadi Bang Charles mengatakan kita dari sisi regulasi-regulasi udah banyak lah gitu. Dan kita sepakat gitu, regulasinya udah bagus-bagus gitu. Tapi implementasinya gimana ke bawah gitu? Kita contohkan tadi misalkan undang-undang KIP sendirilah di bidang transparansi ya, yang sudah ada regulasinya. Di KIP itu, di undang-undang keterbukaan informasi itu, apa namanya, informasinya udah oke ya gitu, apa yang harus dibuka dan tidak boleh gitu. Tetapi itu ketika praktek di lapangan, kita seolah-olah ada sesuatu yang ternyata bisa diakali juga di sana. Kita contohkan misalkan komisi informasi itu, komisi informasi daerah itu bisa dibentuk sampai kabupaten ya. Di provinsi mungkin sudah banyak yang dibentuk. Nah ketika ada komisi informasi yang dibentuk di kabupaten, itu kan dibolehkan gitu ya, diperbolehkan sesuai dengan kualiti. Nah di beberapa tempat ini dipandang sebagai prestasi, wah sampai kabupaten ini bisa bikin gitu ya. Tetapi di... Terima kasih. Terima kasih.